Saat reskrim Polres Cilegon berhasil menangkap dua terduga pelaku bajing loncat yang beraksi di akses jalan lingkar selatan pintu pelabuhan Pelido II, Ciwandan. Inilah dua orang yang diduga pelaku bajing loncat yang beberapa waktu lalu meresahkan para sopir truk. Bagaimana tidak, kedua pelaku dengan tega menggasak barang-barang yang dibawa oleh sopir truk saat kendaraan mereka terjebak macet di pelabuhan Ciwandan. Kedua terduga pelaku bajing loncat ditangkap di pintu pelabuhan Pelido II, Ciwandan. Kedua pelaku yakni AR Warga Lingkungan Pintu Air Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan dan MR Warga Lingkungan Warung Jumat Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku naik ke atas bak truk yang tengah mengangkut logistik. Setelah berada di atas, pelaku kemudian merobek terpal penutup dan langsung melemparkan barang-barang yang ada di dalam mobil. Setelah berada di atas, pelaku kemudian merobek terpal penutup dan langsung melemparkan barang-barang yang ada di dalam truk. Setelah itu, pelaku kemudian mengangkut seluruh barang bawaannya dengan menggunakan sepeda motor yang telah disiapkan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak empat karung gula yang diduga diambil dari dalam truk. Selain itu, polisi juga menyita dua unit sepeda motor yang diduga digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Rekan-rekan sekalian pada malam hari ini sudah ada dua tersangka bajing luncap yang pelaksanannya, TKP-nya berada di wilayah Jio Andan. Yang pertama sudah ditangkap duluan, kemudian ada tiga orang DPO, yang satunya juga sudah ditangkap tadi malam bersama dengan kerjasama dari Polsek Jio Andan dengan Sargas Gakum, Polres Cilegon. Dalam hari ini, Sargas Gakum, Polres Cilegon. Polisi masih melakukan pengembangan guna mencari pelaku lainnya. Ariel Maranus melaporkan dari kota Cilegon, Banten.